Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini misalnya akan memberikan tutorial cara menggunakan snipping tool pertama buka aplikasi snipping toolnya disini di bagian start Windows kemudian pilih snipping tool atau bisa dicari snipping tool disini snipping tool kemudian pilih area yang mau di screenshot misalnya seperti ini Oke kemudian lepas dan pilih kanan copy oke kemudian buka Microsoft Word atau disini bisa Microsoft Word enggak kalau sudah buka langsung saja di kanan copy paste paste ya kemudian bisa juga pakai CTRL plus V ya contohnya ctrl V langsung udah muncul seperti ini Oke udah sentih juga bisa di snipping tool juga bisa ditandain area yang mau ditandain dengan pena yang bisa pilih warna merah biru hitam kalau merah bisa ditandain seperti ini dari garis bawah ini kemudian klik kanan copy dan seperti sebelumnya lanjut ke Microsoft Word ctrl V oke akan muncul ya seperti itu sekian tutorial menggunakan snipping tool dari Mr.Andy Mr.Andy tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh